Alat ini meminimalisir pengeluaran biaya efektif untuk perawatan rumah yang lebih baik bagi depannya. Implement Mover ini sangat bermanfaat karena dengan cepat kita bisa melakukan pembersihan rumah. Kalau menggunakan alat mesin rumput itu dapat membahayakan kaki si pekerja karena versinya kurang. Kesan yang saya rasakan setelah mencoba langsung alat implement Mover ini sangat bermanfaat dan sangat berguna dalam membantu saya merawat ataupun membersihkan kebun sawit yang terutama yang masih kecil yang sangat memerlukan perawatan terhadap pertumbuhan rumah yang sangat tepat. Dengan melakukan penebasan dengan menggunakan alat Mover ini kita akan menghemat ataupun tidak menggunakan terus menerus racun rumput yang tentunya racun rumput tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah. Tetapi dengan menggunakan alat yang ini kita bisa menanggulangi pertumbuhan gulma yang ada di kebun saya. Pertama dari segi kecepatan kalau tenaga manual mungkin satu hari itu belum tentu kita dapat beberapa meter persegi. Kalau saya lihat dengan ini dengan beberapa jam saja sudah lumayan luas kita dapatkan dan juga tenaga tidak terlalu terporsir. Lumayan dan memuaskan jalur medan kita enggak cuma seperti ini ada nanti yang berkelombang cukup kuas. Kalau untuk tenaga saya lihat dan rasakan lumayan joss. Yang saya rasakan sangat-sangat kuas dalam penggunaannya karena dengan cepat kita bisa melakukan pembersihan gulma. Kebun sawit ini adalah kebun pribadi saya dan perlu dilakukan suatu perawatan terhadap siringan yaitu untuk membersihkan gulmanya yang biasanya kita lakukan penyemprotan ataupun juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat mesin rumput. Tetapi kalau misalnya menggunakan alat mesin rumput itu dapat membahayakan kaki si pekerja karena besinya kurang. Untuk gulma biasanya kita manual tebas. Setelah kita tebas tumbuh sedikit baru kita semprot. Tetapi dengan adanya alat ini meminimalisir pengeluaran biaya. Ini efektif untuk perawatan gulma yang lebih baik bagi kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.